Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Yang Saudara Jelang perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024. Kereta Api Indonesia Daop 1 menjual total tiket hingga 1,2 juta kursi. Rata-rata keterisian kursi mencapai 43 persen perharinya. Hari ini stasiun Pasar Senen terpantau ramai. Keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen mencapai 12.537 kursi. Kepala Humas KAI Daop 1 Isvan Irvan Hendriwintoko memastikan ketersediaan kursi angkutan libur Nataru masih sangat banyak. PT KAI menetapkan angkutan periode libur Nataru yakni dari 21 Desember hingga 7 Januari mendatang. Puncak arus penumpang periode libur Natal 2023 diprediksi terjadi pada tanggal 22 hingga 22-23 Desember. Kemudian untuk stasiun Pasar Senen volume keberangkatan sebanyak 12.537 penumpang sedangkan untuk volume datang 14.054 penumpang. Masa angkutan Natal tahun baru 2023-2024 telah ditetapkan oleh PT KAI mulai dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. PT KAI Daop 1 Jakarta telah mengumumkan bahwa penjualan tiket masa angkutan Nataru telah dilayani selama H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi. Sejumlah penumpang memilih berangkat liburan lebih awal untuk menghindari kepedatan. Masa angkutan libur Nataru di Daop 8, Surabaya baru akan mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Selama masa angkutan libur Nataru disediakan 422 ribu tiket kereta api. Saat ini jumlah yang sudah terjual adalah 170 ribu tiket lebih atau sekitar 40 persen. Jelang libur Natal dan Tahun Baru kita pantau langsung bagaimana situasi terkini dari stasiun Pasar Senen. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Alva Nia Rizki dan juga Via Irmar di stasiun Gubeng, Jawa Timur. Kita sahabat terlebih dahulu rekan Alva Nia Rizki di stasiun Pasar Senen. Alva hingga saat ini bagaimana dengan peningkatan jumlah penumpang hingga siang hari ini? Harjun dan juga saudara kalau di stasiun Pasar Senen sendiri dan juga khususnya di kawasan PT KA Idaop 1 yaitu stasiun Gambir juga. Ini terjadi penurunan penumpang yang cukup signifikan dalam dua hari terakhir. Kalau kemarin ini tercatat ada 22 ribuan penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Tapi hari ini stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir sedangkan untuk hari ini ini totalnya ada sekitar 20 ribuan saja. Jadi penurunan yang cukup signifikan sekitar 2 ribu penumpang. Tetapi yang bisa dipastikan ini memang belum memasuki periode libur natal tahun 2023 dan juga tahun baru 2024 yang ditetapkan oleh PT KAI. Karena diproyeksikan oleh PT KAI puncak dari libur natal atau angkutan libur natal dan tahun baru ini terjadi pada tanggal 22 Desember dan juga 23 Desember tahun 2023. Untuk ke tersediaannya sendiri ini kemudian menjadi penekanan bagi PT KAI Daop 1. Karena sampai hari ini untuk penjualan tiket libur natal ini masih banyak sekali. Karena setiap harinya untuk okupansi periode 21 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024 ini hanya terjual 43% perharinya. Tetapi total sampai saat ini ini sudah terjual kursi sekitar 1,2 juta dari keberangkatan stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Artinya masih banyak sekali kursi yang belum terjual. Hal ini kemudian yang diimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di akhir tahun oleh PT KAI Daop 1 bisa melakukan pembelian di beberapa waktu terakhir. Karena ketersediaannya masih cukup banyak. Sedangkan situasi terkini dari stasiun Pasar Senen ini masih terpantau kondusif. Tidak ada keramaian yang signifikan. Tetapi tadi pagi memang terjadi keramaian cukup tinggi. Ini keramaian terjadi ketika jadwal-jadwal keberangkatan kereta jarak jauh ini terjadi. Itu di siang hari dan juga di malam hari nanti. Ini terjadi normal setiap harinya. Antisipasi yang pasti dilakukan oleh PT KAI Daop 1 adalah mengantisipasi lonjakan penumpang di tanggal-tanggal proyeksi puncak tersebut. Yaitu di tanggal 22 Desember dan juga 23 Desember untuk libur Natal dan Tahun Baru. Sedangkan untuk libur Tahun Baru 2024 ini di tanggal 27 dan 28 Desember 2023. Alphantuk, tadi Anda menyebutkan bahwa ada antisipasi terkait dengan lonjakan penumpang. Lalu seperti apa? Apakah ada penambahan tiket ataupun kapasitas dari kereta yang akan disiapkan oleh PT KAI Daop 1? Ya, betul sekali. Ada penambahan kereta api perjalanan jarak jauh yang sudah dilakukan PT KAI Daop 1. Ini kalau normalnya per hari itu ada 64 kereta tetapi di akhir tahun ini perjalanan atau total perjalanan ini mencapai 73 jadwal perjalanan begitu setiap harinya. Tetapi sampai saat ini yang sudah saya sampaikan tadi juga bahwa dengan adanya penambahan kereta tersebut tetapi okupansi tiket yang terjual ini masih 43% setiap harinya rata-rata. Dan ini yang kemudian masih jauh begitu antisipasi yang bisa dilakukan oleh PT KAI Daop 1 karena ketersediaan tiket yang masih banyak dan juga melihat mobilitas dari masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke luar Jakarta ini masih cukup bisa dikendalikan melalui kereta tambahan yang sudah diberikan oleh PT KAI Daop 1. Terima kasih. Terima kasih pada hari ini ya mulai dari kami tiba sekitar pukul 10 pagi hingga siang hari ini di stasiun Gubang Surabaya sudah mulai ramai dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Dan memang sudah mulai terjadi peningkatan namun belum terjadi kepadatan juru dan juga saudara karena kalau kami melihat pada momen Nataru di beberapa tahun sebelumnya ini kepadatan penumpang kereta api biasanya akan terjadi sekitar hamil 5 atau bahkan hamil 4 sebelum Natal. Sehingga bisa dibilang bahwa ini nanti diprediksi kepadatan akan terjadi di stasiun Gubang Surabaya sekitar tanggal 23 Desember 2023. Kalau melihat dari jumlah penjualan tiket di tanggal tersebut ini yang paling tertinggi dibandingkan tanggal-tanggal yang lainnya. Dimana pada tanggal 23 Desember 2023 tercatat ada sekitar 21 ribu lebih tiket yang berhasil dijual untuk berbagai tujuan. Di antaranya ada 8 ribu calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gubang Surabaya kemudian 5 ribu calon penumpang lainnya berangkat dari Pasar Turi. Hal yang sama juga 5 ribu penumpang juga berangkat dari stasiun Malang. Ada pun tujuan yang menjadi destinasi favorit terutama di momen libur Natal dan juga tahun baru. Di antaranya untuk jarak jauh sendiri yaitu ada Jakarta, Bandung, kemudian Yogyakarta, di Jawa Timur, Jember dan juga Banyuwangi. Ini masih menjadi destinasi favorit dari para penumpang kereta api. Kemudian dari kuota yang sudah disediakan oleh KI 28 Surabaya untuk memelibur Natal dan juga tahun baru. Yaitu sekitar 422 ribu tiket hingga saat ini per tanggal 18.2023 sudah terjual sekitar 170 ribu tiket untuk momen libur Natal dan juga tahun baru. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa penumpang ada yang memilih untuk libur awal ya berangkat liburan lebih awal karena untuk menghindari kepadatan. Namun ada juga beberapa penumpang yang tadi baru memesan tiket karena memang momen libur sekolah baru masuki minggu ini. Jadi mereka memutuskan untuk baru berangkat dengan menggunakan kereta api ini setelah tanggal 23 Desember 2023. Ada pun hal-hal penting yang harus diketahui oleh para penumpang yang akan menghabiskan liburan dengan menggunakan moda transportasi kereta api, judul dan juga saudara yang pertama adalah harus memperhatikan barang bawaan jadi jangan ditaruh di sembarang tempat terutama ketika berada di stasiun. Kemudian yang kedua adalah tidak memakai perhiasan yang berlebih demi keamanan dan juga kenyamanan dari penumpang tersebut. Dan terutama bagi para orang tua yang membawa anak-anak libur dengan menggunakan kereta api harus melakukan pemantauan yang lebih cermat. Harus hati-hati jangan sampai nanti anak-anak tersebut hilang dari pandangan orang tua. Seperti itu kira-kira Juno dan juga saudara. Jeffy untuk mengantisipasi terkait dengan lonjakan penumpang apakah ada penambahan armada dari PT KI? Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang terutama di momen Nataru ini dari KI 28 Surabaya sudah siap untuk mengoperasikan 6 kereta api tambahan untuk jarak jauh dan hingga saat ini baru ada sekitar 44 kereta api untuk jadwal reguler yang telah dioperasikan mulai momen Nataru dimana dari KI 28 Surabaya sendiri, Juno dan juga saudara menetapkan Nataru ini masuk pada tanggal 21 Desember hingga nanti sekitar tanggal 7 Januari 2024. Sementara untuk penambahan tiket hingga sejauh ini masih belum ada penambahan dan akan melihat bagaimana kondisi ataupun permintaan dari masyarakat di momen libur Natal dan juga tahun minggu ini, Juno. Baik terima kasih Jurnalus Kompa TV, Via Irmar dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dan sebelumnya ada rekan Alva Nia Rizki dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih.